Kita lanjutkan lagi pemirsa, Mas Fika langsung dijawab, tadi Anda mengaku bahwa ini secara etika dan moral tidak baik, tapi kenapa Pan kita pemajukan? Dari 269, ternyata Pan hanya satu, kalau dibilang kecolongan juga tidak baik, tapi ini menjadi pereksi kita lah. Dan kita juga berharap biarlah rakyat dan publik yang menilai dan juga ada efek jerah karena mereka sudah menjalani proses hukum dan tidak ada undang-undang yang dilanggar karena itu sudah menjadi keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Apabila MK tidak memutuskan itu, pasti juga akan tertutup peluang untuk itu, ya kan? Tapi seperti kata Mas Ade, apabila parpol tidak memberikan perahu, ya tidak akan juga, kan? Ya, betul, tapi itu kan juga kita tidak bisa membunuh hak politik seseorang, kan? Semua punya peluang yang sama, tapi sebenarnya dari 269 hanya satu itu ya, itu bisa digunakan sebagai eksperimen demokrasi juga, kita lihat apakah masyarakat itu persepsinya bagaimana terhadap mantan Nabi, terhadap tersangka. Kalau kemudian mereka tidak terpilih, ya berarti itu sudah mendapatkan hukuman dari rakyat. Tapi tidak bisa menurut saya menggantungkan pada masyarakat itu, oleh sebab itu benteng moral itu mestinya dikawal oleh parpol, oleh lembaga-lembaga negara. Karena begini, catatan saya waktu saya jadi ketua MK, orang jelas-jelas sedang di penjara itu bisa terpilih, gitu mohon di Papua. Sedang di penjara, jadi rakyat itu milih, maaf yang bayar. Nah, kalau begini pikirannya, udahlah kan rakyat milih sendiri, kan gitu. Itu, kalau nanti yang calon itu kebetulan uang hasil korupsinya masih banyak, itu bisa dibayarkan, untuk itu rakyatnya tetap milih. Dan dimana, banyak, yang sedang di penjara itu ada dua, ketika saya itu jadi ketua MK, tetap dipilih dan tetap menang mutlak, coba rakyat itu. Tidak, tidak milih lah ya, sebab itu yang harus mendrive ini kan mestinya parpol, lembaga-lembaga negara seperti MK, DPR. Oke, MK pernah membuka waktu jaman saya itu kan dulu tidak boleh. Lalu ada kasus memang, kasihan sekali, orang bernama Dirwan Mahmud. Dia menjadi ketua DPRD, satu periode, tidak ada masalah, kemudian calon bupati menang di Bengkulu Selatan, menang mutlak. Tiba-tiba dilaporkan, ini pernah masuk penjara 17 tahun atau berapa. Betul terbukti, akhirnya dibatalkan. Nah sudah itu ada gugakan. Masa orang di penjara sudah pernah memimpin, pernah ini, terus tidak boleh. Lalu MK waktu itu berdiskusi panjang, akhirnya oke kita tiru di Malaysia saja. Di Malaysia itu orang di penjara lewat 4 tahun boleh. Nah kita ambillah 5 tahun, tapi betul-betul rakyat menilai 5 tahun. Nah sekarang ini saya tidak berani menggunakan istilah progresif seperti Bung Viva tadi, MK progresif. Menurut saya beda, liberal dan progresif itu beda. Ada perbedaan yang jelas ya? Iya, itu terlalu liberal menurut saya. Terlalu liberal. Ya bahasa halusnya liberal, progresif lah. Mas tadi mau menambahkan pernyataan dari Prof Mahmud? Betul, justru sebaliknya yang dilakukan oleh partai dengan mengusung kandidat mantan Nabi ini, pendidikan yang buruk kepada rakyat. Tapi katanya tadi bisa jadi eksperimen politik juga? Iya, rakyat jangan menjadikan eksperimen ya. Mestinya partai membimbing rakyat ini loh. Dimulai dari partai memilih orang-orang yang terbaik gitu ya. Karena ini bukan cuma bicara soal kepentingan partai, tapi kepentingan rakyat secara dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kami harap seperti itu. Dan mestinya partai juga memperlihatkan bahwa orang-orang yang punya track record buruk, ya diberi sanksi oleh partai gitu ya. Sanksinya antara lain misalnya tidak dimajukan menjadi kandidat-kandidat calon pejabat publik. Selain, karena ini akan bermasalah di dua sisi. Di sisi internal partai bermasalah, karena ini pasti akan mengganggu kadarisasi gitu ya. Dan bisa saja pada akhirnya akan terjadi class gitu ya, gesekan di partai gitu ya. Orang-orang yang memang punya komitmen, punya kemampuan, tapi karena nggak punya uang, akhirnya tidak pernah maju. Bisa saja satu yang dari PAN itu justru bisa membuat masalah ya. Kita bisa lihat kan, sekarang muncul banyak konflik di partai menjelang pemilu kadai ini. Karena kami sih curiga antara lain karena faktor itu. Yang kedua, ini membahayakan rakyat dalam kepentingan rakyat jangka panjang. Dalam data-data ICW, 90 persen kasus korupsi itu terjadi di daerah. Daerah, ya. Dan faktor kepemimpinan dalam hal ini kepala daerah ini memerankan peran yang sangat penting. Kalau kemudian kepala daerahnya coba-coba seperti istilahnya Mas Pipa tadi, ya bisa saja misalnya ketika dia terpilih karena dia punya uang, ya dia akan melakukan hal yang sama dan korupsi akan makin menjadi di daerah. Dan saya kira ini yang sangat disayangkan. Gimana tuh Mbak Supa? Eksperimen politik tapi ini membahayakan juga bagi rakyat. Saya melihat begini, ini fenomena yang menarik, sudah difonis menjara, tetapi menang di dalam pilkada. Ini kan sesuatu yang menarik. Kalau menurut ukuran saya Prof, tidak semata-mata soal uang. Karena kami menyadari masyarakat itu juga punya kesadaran politik dan dia mampu untuk memilits partisipasinya. Memang kejendelungan untuk money politik itu ada setiap menjelang hari hanya terjadi kenaikan terhadap prosentase. Tetapi itu di beberapa daerah selama kita survei, di beberapa pilkada itu hanya sekitar 20-30%. Tidak tahu kalau di daerah yang lain ya, tetapi bahwa perilaku masyarakat itu beragam. Dia ideologis, meskipun dikasih uang, dia akan ambil uangnya mungkin, tapi dia tidak akan pilih. Yang kedua dia rasional, dia menitipkan suaranya kepada orang-orang yang kira-kira mampu untuk membawa visinya dia, membawa programnya dia. Terus yang ketiga ini transaksional dia, money payroll dia. Jadi ketika ada uang, dia pilih. Kita yang tidak ada uang, tidak dia pilih. Ada perlindungan menarik dari LIPI ya, terkait dengan ini. Bahwa ada problem democratic behavior di kita. Bahwa rakyat tidak tahu kenapa ada pemilihan, kenapa harus memilih, dan siapa yang harus dipilih. Makanya itu tugas kita semua, termasuk partai politik, untuk mencedaskan. Nah, dengan diusungnya kandidat-kandidat macam ini, seperti saya katakan tadi, ini justru malah memperburuk. Ini tidak mencerdaskan. Betul, bukan mencerdaskan rakyat. Ini kan sedang dalam proses nih, demokrasi di kita berbeda dengan di negara-negara yang lain. Mungkin saya negara yang lain, yang demokrasinya sudah maju, ketika dikasih pilihan orang-orang yang buruk, ya pasti dengan sendirinya orang buruk tersebut tidak dipilih. Bahkan bisa saja partai yang mengusungnya pun akan diberi hukuman. Dalam pemilih-pemilih yang lain, misalnya, tidak akan dipilih. Nah, ini ada problem yang lain yang memang harus sama-sama kita selesaikan. Dan saya kira bukan cuma tugas partai, tapi tugas kita semua untuk meningkatkan. Iya, satu ini Tuhan maha pengasih dan maha pengampun. Jadi, kalau dia sudah melakukan kesalahan, jangan lagi terulang yang kedua kalinya. Dan persepsi publik, kemudian selamanya dia buruk tidak boleh juga begitu, menurut saya. Dia sebagai warga negara Indonesia, dia punya hak politik yang sama dengan kita semuanya. Problemnya, dia pernah melakukan kesalahan. Dan harus dihukum, betul. Karena supermasi hukum harus ditegakkan. Saya minta nanti Mas Bukum menjawab, ada potensi berulang-ulang. Jadi, biasanya yang sudah melakukan kejahatan, potensi untuk melakukan kejahatan yang sama itu besar. Saya ingin memiliki petanggapan Anda nanti, termasuk juga soal putusan MK. Ini juga alasan yang dipakai oleh MK juga. Bahwa kalau kita membatasi, itu kan sebetulnya seperti menambahkan hukuman. Padahal itu domain pengadilan. Nanti saya akan minta tanggapannya dari Prof. Maafu juga, Pemirsa. Kutaplah bersama kami. Terima kasih.